Oke lanjut lagi di Cari Aman Nah ini kembali saya bersama Narasumber Ini beda dengan Narasumber yang pertama kemarin Yaitu kali ini Cari Aman bertemu dengan Narasumber Yang kada jauh lawan pemandiran tentang duit Tentang ibaratnya duit Nah ini ada Abang Putra atau Mas Putra Halo Mas Putra apa kabar Alhamdulillah baik Baik aja ya kabarnya ya Baik aja Bang Kada cuan 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 gitu kada Lagi bicarin nih Oh lagi bicarin Ujur seperti yang belum sampaikan tadi Bahwa cariannya adalah cuan cuan alias duit Baik Ani kami lagi ada di sebuah tempat Kape keren di Banjarbaru di Alaska Kape nih Ampunnya Abang Haji Reji Pak Reji Kayaknya kita podcast lon bio juga keren Tapi kali ini sama Mas Putra Mas Putra ini bergerak di bidang apa Bian nih? Usaha saat ini Yang Bian Geluti Untuk usaha saat inilah Bidang apa yuk? Bidang properti Bisa dibilang properti lah Tenang uplink tuh Oh dan Abang juga katanya punya salah satu founder dari akun sosial media terkenal ya Salah satu akun founder Salah satu ya Foundernya lah Dari akun sosmed terkenal di Kalimantan Selatan Iya Baik Khususnya di Banjarbaru lah Khususnya di Banjarbaru Mas Putra Ini langsung kepada poin kita yaitu cari aman Cari aman yang pernah anda lakukan selama hidup anda di dunia Ini apa itu? Cari aman ya kalau artinya Mencari aman lah ya kalau bahasanya tuh Iya Bisa dikatakan Bisa dikatakan berpolitik juga lah cari aman nih Bang Wow Bisa juga gitu Bisa juga itu Bisa 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 Iya lah Apa itu cari aman yang pernah anda lakukan? Kalau biasa yang cari aman lah kita Itu lebih ke Apalah Kalau kita nih Pribadi karena memang Pribadi kita nih Dasar ibaratnya tuh kadada gimmick-gimmick macem-macem gitu nah Oke Jadi kalau cari aman tuh Biasanya di hal-hal yang Apalah ibaratnya tuh Lebih ke Responsible aja Oke Kepedulian dan Artinya responsible Tanggung jawab itu aja Oke Salah satu yang pernah terjadi Yang masih anda ingat Apa itu cari amannya? Cari amannya lah Kita Sebagai pengusaha Pasti tidak lepas dengan Yang namanya problematika Oke Masalah-masalah Masalah Ya Bentuk macam Krikil-krikil lah ibaratnya Oke Yang kita jalani Jadi Ini bermetapora ya Anda berbicara ini Jadi Kalau untuk cari aman itu sendiri Kita lebih ke Itu tadi sih Ketanggung jawab kita Sebagai Seorang founder Contohnya Sebagai seorang founder Akun media sosial Bagaimana kita bisa bertanggung jawab di Media sosial tersebut gitu Oke Jadi ada Beberapa hal Yang perlu Di garis bawah ya Bang ya Cari aman Bang Putra adalah Selalu menjadi orang yang Peduli Oke Ini kayaknya Pertemuan kita untuk saat ini Cari aman Kita stop dulu Nanti kita sambung lagi ya Bang Putra ya Di momen kesempatan yang lainnya lagi Oke terima kasih Bang Putra Sukses terus Ya